Hai dengan Dina disini Kali ini gak sama baby eel Karena baby eel lagi Tidur siang Jadi kesempatan saya dan suami Mau bikin video Q&A teman-teman Banyak banget yang bertanya-tanya Di dalam hati banyak banget yang Mengutarakan pertanyaannya Kali ini kita mau coba jawab satu persatu Mohon maaf kalau tidak berkenan Kami berusaha This is us ya Ini kita apa adanya Jadi pertanyaan pertama Bagaimana kita tinggal di Amerika Saya dulu pertamanya Saya begitu tahu bekerja Saya sudah bekerja di kapal pesiar Dan selama 10 tahun Selama 10 tahun saya bekerja di kapal pesiar Dan saya memutuskan Sudah 10 tahun itu Saya pengen pindah untuk kerja di darat Dan saat itu saya memutuskan Untuk tinggal di daratan Amerika Dan Tuhan buka jalan Tuhan berikan saya kesempatan Untuk tinggal di Amerika Disitulah saya bertemu dengan suami saya Tercinta Jadi kegiatan saya waktu di Amerika Saya di Amerika itu sekitar 10 tahun Dalam 10 tahun itu Saya kenal Tuhan Saya kenal Tuhan Saya sudah bilang kan Dan pekerjaan saya adalah Juru minuman Saya adalah seorang bartender Tendr Saya ya gitu Kocok-kocok Meracik-racik minuman keras ya Itu pekerjaan saya dahulu Dan selain itu Saya juga melayani di gereja Saya melayani di gereja lokal Dan setelah saya 7 tahun tinggal di Amerika Tahun ke-7 itu Tuhan memberkati dengan kegiatan yang baru Yang sangat luar biasa Dan puji Tuhan sampai sekarang tetap berjalan Itu adalah dapur dina Dapur dina itu terjadinya Sangat luar biasa Tidak pernah terpikirkan Tidak pernah Bahkan dalam mimpi pun Saya tidak pernah memimpikannya Karena saya waktu itu harus melayani di gereja Dan saya melayani di refreshment Saya harus bisa masak Bagaimana caranya Saya harus bisa masak Dan saya tetap emang gak bisa masak Tapi saya berdoa Dan saya mau kasih yang terbaik Saya mau melakukan yang terbaik Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Dan Tuhan kasih saya kemampuan Dan secara luar biasa Itu Ilmu itu saya bisa bagikan juga Jadi gak saya pendam seorang diri Tapi saya bagikan sama teman-teman Dan puji Tuhan Sejak ada dapur dina Terberkati banyak teman-teman Yang luar biasa teman-teman baru Di seluruh dunia Kenapa kita memutuskan Pindah ke Indonesia Waktu tahun 1, 2, 3, 4 Apalagi dari awal-awal Saya tinggal di Amerika pun Saya sudah pengen pulang ke Indonesia Tetapi Saya mau submit Saya harus submit Sama suami saya Saya harus tunduk sama suami Jadi Salah satu yang Bukan menghalangi ya Salah satu pemikiran Kenapa kita gak sesegera mungkin pulang ke Indonesia Adalah Suami saya juga Sedang ngurus surat-surat Untuk tinggal di Amerika Jadi semua surat-surat resminya itu Lagi diurus Jadi Sambil kita menunggu Kita harus tinggal di situ Itu salah satu pemikiran Kenapa kita tidak segera pulang Dan Sekarang Belakangan ini Suami saya malah yang minta pulang Wah saya dengan senang hati Keputusan itu keputusan berdua ya Kita satu hati Tapi Saya tetap tunduk sama suami Karena dia yang mau Saya sebagai seorang istri Harus tunduk Dan ketika kita mau pulang ke Indonesia Tiba-tiba ada Berita tentang baby Daniel Jadi Tuhan memberikan anugerahnya Ketika kita maju satu langkah Tuhan berikan anugerahnya Itu seperti gayung bersambut Dan Jadi Jadi Begitulah Rencana Tuhan Kita tidak bisa pikirkan ya Terima kasih Hebok banget ya Pindah-pindah Kadang-kadang di Bali Kadang-kadang di Jogja Dimana sih Sebenarnya tinggal Maunya apa sini Apakah balik ke Amerika lagi Apa tinggal di Indonesia Terus di Indonesia Apa di Jogja Apa di Bali sih Yang jelas dong Sebenarnya Kalau saya pribadi Memikirkan diri Saya sendiri Sesungguhnya Sejujurnya Saya pengen sekali Tinggal di Bali Saya Saya grow up Saya Dibesarkan di Bali Saya lebih feel comfortable Saya lebih Percaya diri Kalau tinggal di Bali Itu tanah kelahiran saya Gitu loh Tapi Lagi ya Saya harus submit Sama suami Saya Tidak bisa mementingkan Diri saya sendiri Satu Baby Daniel Itu lahirnya juga Di Jogja Jadi untuk Kebaikan kita Bersama Kami Memutuskan Untuk tinggal di Jogja Jadi waktu itu Ke Bali Ketemu dengan Keluarga saya Silaturahmi Terus kita ke Jogja Kita Adop si Baby Daniel Dan sekarang Dia bertumbuh Di sini Dan kita memutuskan Ditinggal di sini Terus kenapa sih Di Jogja kok Pindah-pindah Emang begini Kadang-kadang di rumah Yang ada pohon belimbing Kenapa sekarang Pindah ke sini Jadi Rumah yang ada Pohon belimbingnya Itu adalah rumah Mertua saya Itu Rumahnya suami saya Jadi kita tinggal di sana Mertua saya juga Masih tinggal di sana Jadi Kita tinggal di sana Beberapa saat Sambil memutuskan Gimana nih Sebaiknya Enaknya gimana Kedepannya gimana Dan untuk Dapur Dina Di rumah mertua saya Itu dapurnya Oke Cuman buat Dapur Dina Saya pengen Yang sesuatu Menampilkan sesuatu Yang menyenangkan juga Buat teman-teman Karena kan itu Sudah terjadi Jadi kita tinggal Melanjutkan Kenapa kita Enggak memberikan Selalu yang terbaik Menurut saya Dan suami Jadi Tempat ini Ini Puji Tuhan ya Tuhan sudah siapkan Itu bertahun-tahun Sebelumnya Ini ayam-ayamku Jadi Tuhan sudah Siapkan tempat ini Bertahun-tahun Sebelumnya Bahkan suami saya pun Belum bertemu Dengan saya Jadi dia Punya sedikit Properti Yang kita tidak Pernah pikirkan Kita tidak pernah Perhitungkan Kita diamkan Begitu saja Jadi Ada sahabatnya Suami saya Dia tuh Begitu baik Begitu luar biasa Dia yang merawat Tempat ini Dan dia Apa tuh Dijadiin Tempat kos Terus kayak gitu Jadi ada Beberapa kamar Dia bikinin semuanya Dia laporan Nama suami saya Ini udah jadi ya Kosannya udah gini Nah ternyata Ketika kita udah disini Kita memutuskan Wow kayaknya Kalau buat dapur Dina Oke juga Jadi Kita modifikasi Luarnya masih seperti kos-kosan Dalemnya sudah kita jebol Jadi perlahan Tapi pasti Kita mulai dengan Apa yang kita punya dulu Jadi sekarang Kita akan Menetap disini Yang seperti kos-kosan ini Kita akan disini Dapur Dina juga udah jadi disini Baby Daniel juga udah nyaman disini Dan sahabat Suami saya pun Dia tinggalnya di atas sini Dia tinggal di atas sana Dan dia sangat banyak Sekali membantu Warga disini pun luar biasa ya Persatuannya luar biasa Dan apa rencananya Yaitu Kita mau melanjutkan Dapur Dina Dan saya mau Kita Kita Saya suami Dan sekarang ada Baby Daniel Kita mau tetap menjadi berkat Di komunitas Dimanapun Tuhan taruh kita Bukan suatu kebetulan Menurut saya Tuhan tempatkan Di komunitas seperti ini Ini luar biasa Persatuan disini Dari tukang listrik Tukang kompor Yang bersih kebun Semuanya itu Warga sini Dan mereka tuh Dengan senang hati Membantu melakukan semuanya Jadi why not Sekarang ini bagian kita Kita mau jadi berkat Buat komunitas Jadi Segitu aja Q&A hari ini Semoga teman-teman Sedikit Terobati Rasa Rasa keingin tahuannya Ter apa ya Terpuaskan sedikit Kalau ada yang salah Kata-kata yang tidak berkenan Mohon dimaafkan Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab Tolong ditulis lagi Kita akan coba jawab secepatnya Dan dapur dina Sebentar lagi On air kembali Kita mulai dengan apa yang kita punya Yang penting Kita tetap berbagi Dan menikmati kebersamaan Dalam kesederhanaan Itu kan moto dapur dina Stay humble Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton